Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel VSPO dan pada video kali ini VSPO akan bermain game baru yang berjudul Dragon Raja dan game ini sebenarnya sudah lama sekali dirilis di Playstore itu sekitar tanggal 26 Mei dan ini sudah tanggal 9 Juni jadi kurang lebih sekitar 2 minggu atau mungkin tepatnya 2 minggu itu sudah berlalu ya dirilisnya game ini dan saya sendiri sudah memainkan game ini sekitar 2 minggu itu dan seperti teman-teman lihat disini saya sudah di level 72 dan disini level paling tertinggi itu ada lebih dari ini ya pastinya ya dan saya langsung start saja dulu untuk memperlihatkan teman-teman kalau saya sudah lumayan jauh ya bermain game-nya nah disini saya nge-record jam berapa ya saya mau nengok dulu jam 12.20 ya rekodannya paling tidak 10.40.50 jam 12.50 ya sudah selesai ya salon in sudah dibuka ingin berpikir sekuis nanti dulu ya kita jelaskan dulu disini saya sudah level 72 dan ini modelnya sudah seperti ini dan disini saya sudah lumayan bahannya dan uang saya disini sekitar 1 juta dan diamonnya 65 diamon biru itu ya dan disini rencananya saya akan membuat karakter baru untuk memulainya untuk konten saya yang baru ya jadi disini saya mau nengok di ranknya ranking personal untuk ranking levelnya di server ini level berapa 76 ya oke dan saya sendiri 72 berarti masih kurang 4 level lagi untuk mencapai 76 ya jadi disini kita kembali dulu kita ganti akun ya dimana ya settingnya atur kita karakter karakter ya apakah longout karakter oke kita longout karakternya dan kita akan memulai dengan karakter baru kita buat baru disini ya oke pertama di drago raja ini ada 4 karakter yang yang pastinya pertama yang saya pilih awalnya blade master dan ini untuk gendernya sendiri saya pilih pria ya waktu itu ya ya pria dan disini ya wanitanya wow keren ya ada lolita boleh-boleh cantik ada gas ini ya wanitanya ya lalu ada prianya keren 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 dan ada lolita yang lain juga wadidaw ya keren ya lalu ada assassin juga wow wow namanya saya ke assassin lah ya keren nampaknya assassin pria juga keren tapi saya tertarik dengan assassin wanita keren ya lolita boleh kali ya kita cari yang loli-loli ya oke kita dapatnya nampaknya saya mau pengen loli lah oh my god lalu kita dengar the soul dancer dulu soul dancer wanitanya seperti ini tadi yang barusan pas kita pertama buka seperti ini cantik ya untuk prianya Oke dan untuk Lolita Wah Oke Oke saya pilih sini Assassin ya Karena ini mau coba Assassin Dan saya pilih Lolita lah ya Oke kita ke berikutnya Dan disini Untuk kostumisasinya Atau untuk Buat-buatnya Disini saya mungkin akan skip saja Karena terlalu lama kostumisasinya Dan teman-teman akan lihat saya pas skipnya Oke Oke teman-teman Selamat datang kembali kita langsung saja mulai Game nya ya disini saya Kita mulai ya Cibaria Black Swan Opera Game Manusia Kinetik Oke kita mulai ya Oke Wow Ini jalan ceritanya ya Oke disini kita langsung tekan Sip Untung saja Story nya ngomong-ngomong hampir sama seperti karakter pertama saya ya Jadi Tidak ada yang berubah menurut saya Oke 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 disini kita udah bertarung Nampaknya ya Siap-siap mau bertarung Oke Oke disini Ada yang versi kunci dan tidak ada persi terkunci Oke Rekomendasinya Namanya yang terkunci Untuk monster nya Oke Ada disini Dan kita bisa bergerak seperti ini Wow lumayan bagus Dan disini kita bisa menyerang ya Oke Jarak jauh dia ya Oke langsung dead Lumayan bagus Apakah musiknya sudah selesai Oke 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 Udah ada skill nya Ini Nampaknya masih kayak tahap tutorial Oh nice Skill nya keren Sumpah Ada quiz nya juga di atas Oke Dan ini kalau tidak salah Ini hanya mimpi Entah mimpi kah Entah memang dia dibawa Pas sudah selesai Nah mimpi ya Hati-hati Entah mimpi entah dia memang Sudah dibawa Diselamatkan Saya juga bingung Antara dua itulah pokoknya ya Yang pastinya kita tadi Hampir diserang Oleh si serigala Oke Ini dia Oke Baju kita sudah disediakan Dan sini Saya sudah ganti subtitle nya ya Oke Kita segera bangun Tidak perlu Menunggu-nunggu lagi Ada youtube ya Oke disini Kita Sudah masuk dalam game nya Dan saya jadi loli Sini dan assassin Oke kita langsung saja Seperti biasa Muncul Permulaan kita Oke seperti biasa VSBOing mengucapkan Selamat pagi Selamat siang Dan selamat malam Untuk teman-teman sekalian Semoga yang menonton video Pada kali ini Dibidikan kesehatan Dan tadi itu Saya minta maaf Karena ada gangguan Ya Gangguan berupa Hal yang tak terduga Jadi ya Saya lanjutkan saja Gameplay nya Dragon Raja ini ya Teman-teman Tomorrow is Christmas Day You will need to do your best in training It decides that Hey Don't tell me you've forgotten already How could you forget Director Herzog said that Whoever performs best today Can leave this place And go to the capital To study Oke Disini nampaknya Eh bukan nampaknya Saya udah baca story ini Mereka dijadikan sebagai Kelinci percobaan ya Kelinci percobaan ya Anggapnya begitu You just need to sign it with your name Oke Ini nama kita Nama saya terakhir Di nickname nya itu Hero ya Saya sekarang Pakai apa ya namanya ya Disini Sayang Oke Teman-teman Akhirnya saya dapatkan Nama saya Saya pakai situ Adalah Miyuki 31 Oh my god Pakai angka akhirnya 31 nya saya ambil Dari tanggal lahir saya Sedangkan Miyuki nya saya Ya karena Cantik Miyuki jadinya Oke kita lanjutkan Di Apanya Dia bisa diambil Oke kita ambil Kita banyak dapat Adia Kayak katalisten Yang lain-lain Dan ini Deciper rune Run kuno yang terokir Pada Deciper Mematuh penelitian sigil Oke Ini bisa untuk penelitian sigil Dan ini Untuk katalis Ini potion Dan ini untuk pet Oke Dan Disini ada mail Kita buka mailnya Oke kita dapat Baju disitu ya Kita buka bajunya Dan disini Harus syarat level 20 Yang pemakaiannya Oke Dan disini kita Kembali ke katuka Oke Disini zero Sedang menunggu kita Di luar Oke Ngomong-ngomong zero itu Siapa saya gak tau lah ya Poko Poko ada lah nanti Kita diperlihatkan Oke Kita sudah dapat kostumnya Ini kostum pertama kita Cantik Aduhai Pas sesuai dengan bajunya Iya Semakin manis Mama Miyuki Ini ya Oke kita lanjut Georgi ke Keluar mencari Renata Tapi sebelum itu Kita lihat di dalam ruangan ini Ada apa-apa Oke pertama ada ini Ini tempat Entah penelitian Oke Disini saya bisa Menggerakkan Sesuai dengan kameranya Seperti ini Keren Bentuknya seperti nyata Jadi efeknya Grafisnya bisa 360 derajat Jadi kita bisa Mutarkan kamera kita Sampai 360 derajat Oke Disini ada buku I love you 3000 Oke Ini hampir Kutipan yang hampir Disamakan Dengan Avenger Kalau tidak salah Avenger yang Iron Man I love you 3000 Ada lagunya juga Disini kita Baring Tidur lagi Oh my god Oh seksi sekali Miyuki-chan Miyuki-chan Seksi sekali Oke Tapi dia pakai Pop mini Pop mini dia pakai Iya Seharusnya dia Pakai pop itu Agak sedikit hitam Biar lebih Gimana gitu ya Oke disini ada buku Sejarah Genetik Oke Gen adalah desa keturunan Fisik dan fungsional Oke Keberadaan unik Keturunan pertama kali Ditemukan oleh Gregor Mendel Berapa ratus tahun lalu Kemudian Morgan Menunjukkan bahwa Gen dibawa oleh Kromosom Dengan struktur linear Simple berdasarkan Penyelidikan Drespolia Istilah Gen Diperkenalkan oleh Wilhelm Dalam buku Elemen keturunan Kemajuan Pemahaman Gen Dan keturunan Belanjut Seiring Dan pengembangan Molekul Oke Genetik Setelah biologi Dan menurunkan Dan menurunkan dius kribun nukleotida gen sangat berbeda gen oke berisi informasi genetika berbeda oke ini menjelaskan segalanya tentang gen ya dan inilah yang melibatkan story ini nampaknya tentang ada perubahan masalah gen gen gitu oke ini ada foto oke ini fotonya si perempuan tadi mungkin atau memang foto wow foto-foto yang ditambah-tambahkan atau sesuatu gitu oke tidak ada yang bisa kita ganggu buka lagi oke disini ada gitar kita bisa memainkan gitar nampaknya oke kita bisa bermain gitar walaupun gitarnya lebih besar daripada badan kita oh my god keren 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 oke sudah cukup oke jadi yang penting intinya kita bisa bermain gitar disitu oke kita pergi oh kita nengok setting dulu ya oke disitu sudah ada warball ya settingnya tampilannya seperti ini bahasa bisa tempat-tempat pilih bahasanya disini disini banyak bahasa ingglis ada entah thailand atau vietnam atau apa disitu ya pasti saya pakai bahasa indonesia karena saya sendiri berada di indonesia battle-nya seperti ini grafiknya saya pilih yang paling max 4 ada lagi yang max 5 tapi belum terbuka nih nengok belum terang lalu ada suara dan segala hal yang penting saya sudah mengatur apa di settingnya oke disini ada warball wardrobe wardrobe ya tempat kayak semacam kostum gitu penempatan ada yang ini untuk tidur lalu yang ini lalu banyak pilihan yang lain oke banyak kostum-kostum cantik yang bisa kita pilih nanti dan ada rambut kalung semua peralatan cantik disinilah yang bisa kita pilih ya oke kita langsung saja melanjutkan questnya oke Renata sudah dapat dicandain dengan dekat ini di air little Renata kamu kelihatan sangat cantik hari ini apa yang kamu lakukan? kamu tidak melihatmu apa yang terjadi? oke ini Rizok pemimpin dari penelitiannya Dr.Hertzok I'm just looking for some nice flowers that I can give you as a Christmas gift ooo oke the flowering season of the Arctic Rose has already passed however you have always found favor with Lady Luck keep looking but remember not to neglect your training oke oke menung oke Renata mengeluh apa itu kita lihat saja itu adalah yang terlihat kalau Direktur Herzog mengetahui bahwa Zed tidak berada dia akan berhubungan lagi oh rupanya Renata berbohong ya aku beritahu dia untuk berada kenapa dia tidak berada belum ada di sini oh well i guess i'll have to wait for him a while longer oke oke nampaknya pertemanan Renata dengan eksplorasi pb kamu bisa segera target oke nampaknya dia berteman dengan si ini oke kedinginan nampaknya karakter kita kedinginan oke disini kita Vera dan Sergius oke nampaknya Renata ini berteman dengan Zero Zero saya belum kenal tapi kita ke Vera dan Sergius dulu soalnya ada di main questnya Stammer take a guess who will go to the capital this year oke serius nih I I don't know either maybe maybe Anton oke ini Vera ah I wish I could go to the capital I heard that people there live in tall buildings they travel by car and eat chocolate with every meal oh really that would be it would be so dreamy by the way I've got myself a date for Christmas you'll have to find someone else oke huh well well then oke nampaknya si Vera agak gagap ya bukan lagi karena saya juga sudah membaca story ini terus kita ke Anton dan Korkina ya kita lihat dulu Anton dan Korkina dimana mereka oh sana mereka di depannya Zee still lying on the bed he appears to be no better even after all the nutrients what a waste if I had those nutrients I could have reached Mr. Herzog requirement long ago oke hey didn't Mr. Herzog give you an extra dose yesterday how do you feel now kakek kakek profesornya yang masuk ini kali well you'll see it with your own eyes let's go oke sudah lalu kita beri makan Snowfox oh sorry Renata kita beri makan si Snowfox itu nanti dia akan membantu kita kalau tidak salah oke eksplorasinya sudah selesai dan kita tap finish dan kita ke zero akhirnya muncul oke kita ke munculan zero ini dia zero as the time come once again to go and beg for scraps like a hungry stray dog why don't you leave that to Anton boleh seperti ini sangat khawatir mengerti pasti dekan kampus bisa marah oh baiklah mengerti boleh seperti ini sangat khawatir pasti dekan kampus bisa marah hehehe ya nobody can tell me what to do not even the director himself oke 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 kok tiba-tiba kayak ada hati apakah si Renata tuh suka dengan si zero ini saya tak tahu lah oke 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 dia kasih kita sesuatu nice personal awet kan reality kita naik dan kita dan kita mencari kartu natal kita yang katanya dikasih zero oke 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 Ivan melari dan mengikuti Ivan ke tebing kita ikuti Ivan oke bertanya pada Ivan oke 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 yang biasa antar padanya yang dikasih datang sampai setelah kristmas berkat akan ada sedang selanjutnya dan kristmas kristmas kita pindahkan kado Natalnya ini ke seligi seligi itu tempat kayak itu kali ya ah tunggangan yang untuk kayak sinterklass itu ya nah sini ya Oke kita langsung mulai perjalanannya apa ya dia ada storynya juga Oke set kita akan berangkat Oke karakter kita lolipaten ya lolipaten Wah oke karena dia terlalu kecil jadi susah dia tidak berdiri wow hampir jatuh oke mungkin cukup dalam konten pertama di episode 00 ya episode kemungkinan episode 00 ya saya tidak mau bilang episode satu dulu karena ini masih tahap awalnya saya bilang episode 00 karena ini sekitar udah 22 menit saya bikin konten ini ya tentu saja ini akan dipotong-potong juga dikatkat karena ya banyak sekali berapa hal yang belum saya katkat tadi seperti ada hal-hal yang perlu saya edit lah ya oke mungkin cukup dalam video game part pertama ini eh part ke zero atau part ke nol ini ya kita akan memulai quiz utamanya nanti di episode selanjutnya atau di part selanjutnya di part ke satu oke kita langsung saja closingan ataupun nutup terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton channelnya VSBO seperti biasa VSBO ingin mengucapkan salam dari VSBO sampai jumpa dadah teman-teman sub indo by broth3rmax